Intro Baiklah anak-anak Apakah kalian sudah mengejarkan tugasnya? Sudah! Oke, buat biasa kalau begitu Coba sekarang kumpulkan tugasnya Maaf pak, saya lupa membawa buku tugas saya Oke, coba ya ini Berikan kemarin Ya ini, mengapakah Kamu tidak membawa buku tugasmu? Tadi pagi saya baru terlambat pak Jadi saya terjaksa Recak ke sekolah dan lupa Membawa buku tugas saya Apa yang membuatmu baru terlambat pagi ini? Setelah sekolah kemarin Saya bermain bersama teman-teman Dan belum memperbaiki tugas Tadi malam sebelum tidur saya Baru terlambat Saya ada tugas yang langsung tidak jatuhkan Jadi saya tidur agar lari Dan belum menyiapkan buku saya Apakah kamu masih ingat Nilai-nilai umum dalam pembelajaran Yang telah kita sepakati? Ingat pak, kita harus membawa buku Sesuai dengan jatuh agar kita bisa belajar dengan baik Baguslah kalau kamu mengingatnya Terus, apa yang akan kamu lakukan Untuk menempuh kesalahanmu, Yeni? Saya berjanji tidak akan menempuhannya lagi pak Dan jika diindukan Saya mengawal dan menempuhkan buku tugas saya Baiklah, jika kamu telah menyadari kesalahanmu Pak Ali yakin kamu bisa lebih baik Dan lebih disiplin lagi, Yeni Oke, silahkan boleh kembali ke tempatnya Besok silahkan dibawa tugasnya ya Baik, Yeni Tadi kita sudah menyontohkan sebuah kasus Dan melakukan sebuah restitusi atau penubusan kesalahan Apakah pendapat Yeni terkait dengan penubusan kesalahan Seperti yang kita contohkan tadi? Menurut saya, hukuman ini bisa membuat murid menyadari kesalahannya Dan tidak akan mengulanginya lagi Kenapa hari ini Hanis setelah jam istirahat usai Terlambat masuk kelas dan mengikuti pembelajaran Pak Ali perhatikan, sekitar 15 menit Hanis terlambat mengikuti pelajaran dan masuk kelas Kenapa? Karena terlalu asik bermain cepat bola Terlambat melakukan bersama teman-teman Hingga menghasilkan penyipan Oh, jadi hari ini tadi Hanis bermain cepat bola bersama teman-teman di halaman belakang ya Ya Baik, apakah Hanis masih ingat Tentang nilai-nilai umum pembelajaran yang sudah kita sepakati bersama? Ya, ingat Kita harus disiplin, mengerti waktu Nah, syukur jika Hanis masih ingat Terkait dengan nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati bersama Jika dihubungkan dengan apa yang Hanis lakukan hari ini itu bagaimana? Saya kesalah Oh, baik Hanis mengakui ya kalau Hanis salah Baik, sekarang apa yang akan Hanis lakukan untuk memperbaiki kesalahan Hanis? Saya tidak akan mengulanginya lagi Baik, syukur kalau Hanis menyadari bahwa itu salah dan tidak akan mengulanginya lagi Dan, Pak Ali sarankan Hanis mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sepak bola Yang dibimbing oleh Bapak Adi Nur Hasan setiap hari Rabu Ya, apakah Hanis suka sepak bola? Ya Ya, baik Terima kasih banyak Hanis Mudah-mudahan Hanis ke depan bisa lebih baik lagi Untuk hobinya yang suka sepak bola Nanti bisa disalurkan melalui kegiatan ekstra kurikuler Di siang hari setelah jam pelajaran usai Terima kasih telah menonton!